Peti mati rusak yang berusia 3.300 tahun yang berisi jasad seorang pria kanan yang berpengaruh terungkap di Israel pada hari Rabu 9 April, setelah arkeolog mengamankan artefak dari sebuah parit penggalian untuk pipa gas baru di utara negara tersebut. Penutup peti mati yang bagian besarnya jelas menggambarkan wajah manusia, telinga dan tangan, mungkin almarhum dikenal sebagai peti mati antropoidal. Ini adalah pertama yang ditemukan di wilayah itu dalam setengah abad. Arkeolog dari pihak berwenang peninggalan kuno Israel yang menemukannya berhasil mengetahui bahwa ini berasal dari abad ke-13 sebelum masehi di zaman akhir perunggu. Saat itu Firaun Seti I sedang memerintah, terlihat dari segel emas berbingkai kecil yang menyandang namanya. Seorang anggota tim penggalian mengatakan segel memberikan kesan orang tersebut mungkin berasal dari wilayah tersebut dan telah ditunjuk oleh penguasa Mesir kuno tanah untuk mengumpulkan pajak atas nama tuan-tuannya atau ia mungkin telah memegang peranan pejabat lainnya. Ada kemungkinan bahwa peti mati ini yang kita pikir seorang kanaan dikuburkan. Ia adalah salah satu dari orang-orang yang melayani pemerintahan Raja Seti I. Penemuan itu terjadi bulan lalu di Lembah Yisrael, di sebuah tempat seluas 25 meter persegi. Datarannya adalah sebuah jalan raya dari Mesir ke Suria Utara yang juga diperintah oleh orang Mesir kuno pada saat itu. Sebuah piring dan belati perunggu, beberapa potongan tempaan perunggu dan sejumlah kapal tanah liat yang ditemukan di tempat pemakaman menunjukkan almarhum adalah seorang tokoh penting dalam masyarakat setempat. Terima kasih.